Kita gempur rokok ilegal, jadi secara nasional programnya kan memang Bia Cukai atau Jawa Timur ini penghasil penerimaan cukai terbesar di Indonesia. Jadi untuk menjaga penerimaan, salah satunya adalah dengan tadi ada program di Bia Cukai itu gempur rokok ilegal. Salah satunya adalah rokok yang tidak ada pitanya, kemudian pakai pita bekas, kemudian pakai pita palsu, pita cukai palsu. Jadi ini juga mendukung pembangunan, kita juga dengan adanya operasi ini, kita harapkan ekonomi bertumbuh di Jawa Timur sebagai penyumbang cukai terbesar, itu tetap bisa konsisten. Terima kasih. 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 September-Oktober ya, dari Oktober sampai dengan Februari 2021, Oktober 2020 sampai dengan Februari 2021. Totalnya 834 penindakan, wah banyak banget Pak, ya karena memang ini kan pengirimannya bisa perorang-perorang. Nah, otak-otak ngirim ada dua slot, satu slot, tapi kita coba terus, karena memang ini mereka menfaatkan perdagangan online ya. Jadi ya ini kita harapkan kepada rakan-rakan, kepada masyarakat untuk tidak membeli itu, karena satu, produksinya, produksinya pun nggak jelas ini, terhadap QC-nya pasti juga nggak jelas, gitu ya. Jadi kita di sini, tema yang kali ini adalah gemur rokok elegan, nah nanti kalau yang di atas, berbeda lagi, di atas terkait dengan pengamanan barang-barang dari daerah bebas atau free trade zone di Batam, gitu. Terima kasih, cukup ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.